Soal nomor berikutnya, nomor 5, nomor yang terakhir nih Berikut merupakan tahapan pelaksanaan pembelajaran remedia yang benar adalah Blah, blah, blah A. Hasil tes kurang dari KKM, nih kurang dari KKM Kemudian dilakukan analisis tes Lalu dilakukan pembelajaran media B. Analisis hasil tes Kemudian hasil tes kurang dari KKM Lalu diberikan pembelajaran media dan ada tes ulang C. Analisis hasil tes Kemudian pembelajaran remedia Dan diberikan tes ulang Yang D. Analisis hasil tes kurang dari KKM Kemudian hasil tes, pembelajaran media dan tes ulang Yang E adalah hasil tes kurang dari KKM Kemudian dianalisis hasil tesnya Lalu diberikan pembelajaran media Dan diberikan tes ulang Mana nih yang paling tepat? Nah yaudah berarti yang pertama kita lakukan adalah Hadapi dulu mereka dengan senyuman Jadi smile, push, solution Biar apa? Iya betul Dia ada inspirasi gitu kawan-kawan ya Oke kawan-kawan Untuk kasus soal ini Sebetulnya tahapan pelaksanaan pembelajaran media yang tepat Itu yang begini nih Pertama nih Diberikannya pembelajaran media itu Apabila nih hasil tes kurang dari KKM Kawan-kawan nih dari sini Alurnya itu Alurnya itu hasil tes kurang dari KKM Kemudian kita lakukan analisis hasil tesnya Kenapa nih hasilnya kurang dari KKM? Dianalisis nih Misalkan ada 5 soal Soal mana saja nih yang menyebabkan dia nilainya kurang dari KKM Oh misalkan kalau ada 5 soal soal nomor 2 dan nomor 3 yang sulit Misalkan Nah Dianalisis Baru nanti kita berikan pembelajaran media Berdasarkan analisis ini Setelah diberikan pembelajaran media Kita lakukan tes ulang gitu Nah Jadi sebetulnya Remedia itu bukan langsung tes ulang gitu Selama ini yang kita kenal itu kan Remedia itu langsung tes ulang gitu ya Oh dia Misalkan nilainya kecil nih Dari suatu KD Langsung aja dikasih soal ulangan lagi Ulangan berikutnya Tidak seperti itu Jadi sebelum ke tes ulang kita ada pembelajaran media dulu Ada analisis asasnya tes dulu Kemudian dari analisis ini Kita nanti memiliki pembelajaran media Diberikan pembelajaran media Tidakkan dulu gitu kawan-kawan Baru tes ulang Bukan langsung tes ulang Gitu kawan-kawan ya Jadi berdasarkan alur tersebut ini Berdasarkan alur tersebut Tepat sebut bahwa Pembelajaran ini Pembelajaran media gitu maksudnya Bukan kegiatan tes ulang gitu ya Atau mengulangi tes lagi Bukan Bukan seperti itu Bagi mereka yang mau mencapai KKN Nah jadi bukan seperti itu Tapi Tapi merupakan hasil analisis Ya hasil analisis Hasil analisis yang kemudian diidentifikasi nih Oleh guru ya Diidentifikasi Kesulitannya Misalkan dalam menjawab soal gitu Baru nanti diberikan pembelajaran media Baru diberikan media Setelah media diberikan baru tes ulang Nah media ini Bisa berbagai macam cara Nah bentuknya bermacam-macam Satu Bisa dengan cara bimbingan individu Nanti Bimbingan Individu Gitu kawan-kawan Yang kedua Bisa bimbingan secara kelompok Bimbingan kelompok Yang ketiga Bisa Pembelajaran ulang Nah nanti pembelajaran ulang Jenisnya itu ya Jadi pembelajaran media itu Jenisnya bermacam-macam Bisa pembelajaran ulang Juga bisa Pembelajaran ulang Kemudian yang keempat Ini bisa juga pemberian tugas Pemberian tugas Pemberian tugas Dan yang terakhir Bentuk dari pembelajaran media itu Bisa Pemanfaatan tutor sebaya Pemanfaatan Tutor sebaya Tutor sebaya Itu kawan-kawan nanti Jadi dalam pelaksananya Pemberian media itu Bisa berbagai cara Di antaranya Ada lima macam ya Satu Bimbingan Individu Kedua Bimbingan kelompok Ketiga Pembelajaran ulang Keempat Pemberian tugas Kelima Pemanfaatan tutor sebaya Jadi Pembelajaran media itu Tidak hanya Langsung diberikan tes ulang Ataupun Pemberian tugas Tidak seperti itu Misalkan mengajakkan kembali Soal yang Misalkan yang menyebabkan Nilainya kecil Tidak seperti itu Ada analisis dulu Dianalisis Dianentifikasi Baru pemberian Pemberian Pembelajaran Remedia Gitu kawan-kawan Nah ini juga ada dasarnya Ada alasannya Kenapa dipilih Dipilih Bimbingan individu Ada alasannya Nah Dipilih Bimbingan individu Apabila Ini terjadi Apabila nih Peserta didik Mengalami kesulitan Berbeda-beda Kesulitannya Peserta didik Kesulitan peserta didik Itu tulis ya Kesulitan Peserta didik Pada itu ya Berbeda-beda Berbeda-beda Misalkan Si A itu Kesulitannya nomor 1 Si B nomor 2 Si C nomor 3 Si D nomor 4 Si E nomor 5 Begitu Ini bukan bermacam-macam Maka nanti Kalau demikian Ya harus ada Bimbingan individu Kawan-kawan Gitu Kemudian yang kedua Kita ambil Kita pilih Apabila Ini bimbingan kelompok ini Dilakukan oleh Guru Gitu oleh pendidik Apabila Ini nanti Peserta didik Mengalami kesulitan yang sama Peserta didik Mengalami Kesulitan yang sama Kesulitannya sama Kesulitannya Sama Gitu Contoh misalkan A, B, C, D Dari misalkan 5 orang Atau 10 orang Ternyata kesulitannya Kesulitannya Sumbernya Berada pada nomor 2 Nah berarti ini enak Gitu ya Bisa diberikan bimbingan Secara kelompok Gitu oleh kita Nah ini Pembelajaran ulang Nah pembelajaran ulang Juga ada Rasanya Jangan langsung Dikasih pembelajaran ulang Ini terjadi Apabila dalam Satu kelas Misalkan ini Hampir 50% Tidak tuntah semua Nah baru ada Pembelajaran ulang Jadi apabila ini terjadi Apabila Kalau ini ada Apabila ada Peserah didik Ini juga ada Peserah didik Kalau ini ada Beberapa Beberapa Peserah didik Nanti Tidak mencapai KKM Kurang dari KKM Misalkan hampir 50% Baru ini kita Berikan pembelajaran ulang Jadi jangan Hanya satu orang Yang gak tuntas Diberikan pemberajaran ulang Gitu gitu ya Apabila ini 50% gitu ya Nah biasanya Mencapai 50% lah Lebih gitu Biasanya seperti itu Kemudian Pemberian tugas Ini juga kita lakukan Apabila nih Kita misalkan Menghendaki mereka Ini untuk Untuk Latihan soal-soal Misalkan ya Diberikan latihan soal Biar mereka Lebih terampir Karena kesulitannya Tidak begitu Berarti misalkan ya Ya Kita kasih aja Latihan soal Tentunya dengan bimbingan juga Ini Ini pun kalau Terjadi kurang dari Hanya sedikit Sedikit orang Gitu ya Tidak banyak Begitu kawan-kawan Kalau banyak ya tadi Pembelajaran ulang Dan terakhir nih Bisa menggunakan Pemanfaatan Tutor sebaya Misalkan kita Nah Kita juga bisa memanfaatkan Beberapa siswa Di dalam kelas itu Teman sekelas Bisa teman sekelas Teman sekelas Yang kemampuannya Lebih cepat Gitu ya Dari yang lainnya Dalam artian Dia Ya Smart gitu Atau bisa juga Dari kakak kelas Kita gunakan Kita perbantukan mereka Untuk membantu Kawan-kawannya Yang belum mencapai Kritika keturunan Minimal Gitu Dibantu dengan mereka Nah tujuannya untuk apa Nah Tujuannya di samping Untuk mengeratkan Hubungan mereka Sesama pesta didik Kemudian Juga sikap saling Menghargai Sesama teman Gitu ya Juga di samping itu Ya Mereka akan meningkatkan Hasil belajar Biasanya kalau belajar Sama teman Gitu ya Tidak akan sungkan mereka Begitu kawan-kawan Ya Jadi untuk kasus soal Nomor lupa ini Jawabannya yang paling tepat Itu adalah yang Begitu kawan-kawan Undersend Iji-ji Sedih-sedih Mantap Terima kasih telah menonton